selamat menikmati 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 ada kata kata selamat menikmati 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 Dan masuklah kelas sebelum beliau masuk Kemudian di nomor 8 Kamu keluar dari kelas untuk minum air Bukankah begitu? Baik, Alhamdulillah telah selesai Di latihan 6 Kita coba masuk ke latihan 7 Nah, di sini perintahnya adalah Perhatikanlah yang berikut Di sini ada tertulis Al-mudari ul-marfu'u Kemudian alamatur-rafi Al-mudari ul-mansubuh Kemudian alamatur-nasbi Nah, di sini al-mudari ul-marfu'u Maksudnya adalah Fi'il mudari dalam keadaan marfu' Yaitu dalam keadaan harokat terakhirnya domah Kemudian alamatur-rafi Yaitu alamat rofaknya Alamat domahnya itu dengan apa Kemudian di sebelah kiri Al-mudari ul-mansubuh Yaitu artinya Fi'il mudari dalam keadaan harokatnya fathah Kemudian di sampingnya Alamatur-nasbi Yaitu alamat nasobnya Ya, fathahnya dengan apa Nah, di sini akan disampaikan Baik, kita coba baca Al-mudari ul-marfu'u Kemudian alamat rofaknya dengan domah Kita bisa lihat di belakangnya dengan domah Dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun Kemudian di sampingnya Al-mudari ul-mansubuh Yadhabah Alamat nasbi Alamat nasobnya adalah Al-fathatu Fathah Kita bisa rasakan Yadhabah dengan fathah Kemudian yang kedua Tadi domir huwa Sekarang domir hum Yadhabuna Nah, Yadhabuna itu termasuk Fi'il mudari marfu'u Alamatur-rafaknya dengan Thubutunun Dengan ditetapkannya huruf nun Di belakangnya kita lihat Yadhabuna Ditetapkan huruf nun Ketika nasob kita lihat Al-mudari ul-mansubuh Yadhabu'u Alamatur nasbinya kita lihat Hathfunun Hathunun maksudnya adalah Dihapusnya huruf nun Kemudian domir hiya tadhabu, dia marfu alamat rofahnya yaitu dommatu, kelihatan di belakangnya, ketika dia nasob, kita lihat di sampingnya tadhabah, bagaimana alamat nasobnya, alfathatu dengan fatha sekarang kita masuk ke halaman sebelahnya, disini domir hunnah, hunnah yaitu yadhabna nah dia disini, disebelah kiri ada ditulis mabniun yang talit sudah disampaikan fi'il mudhori yang bersambung dengan nuniswa, dia mabni, tidak bisa berubah, hunnah yadhabna, dia mabni kemudian kita lihat al mudhori ul mansubu yadhabna, walaupun dia mansub, dia tetap bentuknya yadhabna, karena apa? karena dia mabniun, ya ada keterangan di dalamnya dia tidak bisa berubah kemudian disini, kembali anta, anta, dia fi'il mudhori marfu tazhabu, apa tanda rofaknya yaitu ad-dommatuh dengan harokat domah di belakangnya kemudian fi'il mudhori mansub ya domir anta tazhabah alamat rofaknya al-fatha ditulis sana ya tazhabah dengan fatha kemudian domir antum mudhori marfu tazhabuna marfunya dengan apa? dalam kurung ada keterangan subuh tunun yaitu ditetapkannya huruf nun tanda rofaknya subuh tunun ketika dia nasob al-mudhori u mansub menjadi tazhabu apa tanda nasobnya? alamatun nasbinya yaitu hasfun nun dihapusnya huruf nun kemudian domir anti anti tazhabina kita lihat dia rofak rofaknya dengan subuh tunun dengan ditetapkannya huruf nun di belakangnya kemudian ketika dia mansub al-mudhori u mansub tazhabi alamat nasobnya hasfunun dihapusnya huruf nunnya kemudian domir antunna tazhabna dia bersambung dengan nununiswah domir berarti dia domir mudhori mabni kita lihat dalam kurung ada keterangan mabniun berarti dia tidak bisa berubah walau kemasukan apapun kemudian kita lihat al-mudhori u mansub tazhabna walaupun dia mansub dia tetap bentuknya tazhabna karena dia mabniun ada keterangan di dalamnya kemudian selanjutnya domir ana ana adhabu al-mudhori u marfu ana adhabu alamatu rafi kita lihat ad-dommatu di belakang adhabu dengan doma kemudian al-mudhori u mansubu adhaba alamatu nasbi kita lihat al-fathatu kita rasakan dan kita lihat tulis kemudian terakhir domir nahnu nahnu nathhabu al-mudhori marfu nathhabu alamatu rafaknya ad-dommatu kemudian al-mudhori u mansub nathhaba alamatu nasbinya dan al-fathatu nah alhamdulillah kita telah tahu alamatul i'rob dari fi'il mudhori ketika fi'il mudhori tidak bersambung dengan sesuatu apapun di belakangnya baik huruf domir atau huruf tambahan lainnya maka i'robnya dengan harokat seperti yang kita baru pelajari namun ketika fi'il mudhori bersambung dengan huruf fail atau huruf domir dan bersambung dengan nun tambahan maka dia rafaknya dengan sebutu nun dan nasabnya dengan dihapuskannya huruf nun dan ketika fi'il mudhori bersambung dengan nun nuniswa maka dia masuk kategori fi'il mudhori yang mabeni yang tidak bisa berubah walaupun kemasukan an atau lamut taklil baik alhamdulillah telah selesai di latihan tujuh kita akan masuk ke latihan ke delapan baik kita baca perintihannya ta'amalmayali perhatikanlah redungkanlah yang berikut ini penggunaan Allah ternyata Allah itu adalah gabungan dua huruf yaitu an dan la kita lihat disini Allah sama dengan an la berarti disini adalah negatif ya penegatifan ya an ditambah la nafiah kita lihat disini jadi nunnya dihapus karena diidgomkan kita kalau belajar tahsin nun sukun bertemu lam adalah hukumnya idgom ya maka dilebur ke huruf lam tersebut kemudian lamnya ditasditkan Allah aslinya an ditambah la nafiah kita lihat contohnya penggunaannya arju antadhullah saya ingin kamu masuk ketika adalah kita lihat arju ala tadhullah saya inginkan kamu tidak masuk karena ada la disitu kemudian arju antadhrisah hun saya ingin untuk kamu duduk disini kemudian dengan nafiah an ditambah la nafiah arju ala tadhrisah hun saya inginkan kamu tidak duduk disini begitu teman-teman alhamdulillah kita selesai di latihan delapan kita akan masuk di latihan terakhir di latihan sembilan kita lihat disini adalah kita mendapat lagi huruf jar kah harfu min huruf jari kaf yang berharokat fatha adalah sebagian dari huruf jar yang kita telah pelajari nah kaf ini berfungsi untuk apa littashbih penyamaan atau penyerupaan nah amalannya sama dengan huruf-huruf jar yang lain maka setelah ada huruf kaf isim setelahnya menjadi majur harokatnya kasro baik kita lihat contoh penggunaan dalam kalimat kaf huruf jar baik di pertama hadihil madros satu kalmas jidi kita lihat ada kaf almas jidi kita ingat ketika awal-awalnya kita belajar huruf jar kaf huruf jar almas jidi isim majur karena kaf karena dia huruf jar kita ulangi hadihil madros satu kalmas jidi sekolah ini seperti masjid diterjemahkan dengan seperti karena dia berapakna penyerupaan seperti atau menyamakan kemudian di nomor dua hadihil kahwatu kalmai kopi ini seperti air kemudian di nomor tiga hamidun kaslanu kazamilihi hamid pemalas seperti temannya kemudian di nomor empat saatika saatika jamku seperti jamu begitulah penggunaan kaful jar huruf jar kaf alhamdulillah telah selesai kita mengerjakan belajar latihan-latihan di pelajaran 18 sebelum kita sudahi pertemuan kita kita akan masuk dulu ke al-kalimatul jidi datu kata-kata yang baru kata-kata yang baru pertama adalah adatun adatun artinya kebiasaan kemudian muthafun muthafun itu museum jamannya matahifu kemudian ulbatun ulbatun itu kotak jamannya ulabun kemudian malabisu malabisu artinya pakaian-pakaian dia jamat taksir kemudian hadikotul hayawanati ini hadikotu kan taman hayawat hewan-hewan dijemahkan dengan kebun binatang kemudian soidaliyatun artinya apotik baik alhamdulillah kita telah selesai di pelajaran 18 dengan dua kali pertemuan semua latihan telah kita coba kerjakan semoga bermanfaat tetap semangat tetap nantikan merojah bareng kita di sejumput channel mohon maaf atas segala kekurangan saya tutup subhanallahumma wabihamdika ashadu ala ila anta astagfirullah wa altubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh